Bapak Putri, lihat deh, burung saya bagus kan? Wah, bagus banget Pak Ustadz. Mana warnanya pink lagi? Pastinya dong, jarang yang punya warna burung kayak gini loh. Pak Ustadz, boleh nggak saya elus-elus burungnya Pak Ustadz? Boleh dong, tapi awas matok ya. Jangan, Pak Ustadz. Kalau dilihat-lihat, ternyata burungnya Pak Ustadz bagus ya. Ibut lagi, aku jadi ketagi hendri ngelus-ngelusnya. Babut? Hah? Ngelusnya lulus? Pak Ustadz, memamerin burungnya? Ya orang Pak Ustadznya duluan yang nyodorin saya burungnya. Hah? Udah, Ustadz KW ini nggak beres nih. Harus gue berantes nih. Ustadz KW, maksud lo apaan memamerin burung di jalan? Hah? Emangnya saya nggak boleh memamerin burung di jalan? Asreheh, ya nggak boleh lah. Eh, Ustadz, lo ini tokoh agama. Masa lo berbuat yang tidak senono lu, warga? Berbuat yang tidak senono? Maksudnya? Sorry, Pak Ustadz. Hah, babut, sini, sini. Sini, lo. Ada apa sih, Pak Sangsi? Bener kan? Nah, dia Ustadz tadi memamerin burung di jalan sama lo kan? Iya bener, burungnya warna pink. Asreheh, Ustadz bejat lo ya. Lo mau ajarin ajaran Ustadz keluarga? Rusak otak lo ya? Tunggu sebentar. Sesat, justru yang rusak itu pemikirannya Pak Sanusi. Saya emang ada memamerin burung. Tapi burung yang ini. Hah? Bener kan, Mbak Putri? Tuh, bener Pak Sanusi. Ini burungnya warna pink kan? Makanya Pak Sanusi lain kali dalam menilai sesuatu harus dari sudut pandang yang berbeda. Jangan sampai pemikiran kotor kita yang mempengaruhinya. Tungguیںiek. tengo 결국 cameo. Dua aningin. KemDi. Kau.